Intro Halo semuanya, balik lagi bersama gue Desby Dan hari ini gue akan kembali lagi Akan sharing pengalaman gue Ataupun review perfume mewangian udah pernah gue cobain Langsung aja gue punya satu perfume Perfume ini udah diciptain cukup lama ya Takun 1992 Yaitu Angel Kalo dulu namanya Thierry Mugler Kemudian berganti nama menjadi Mugler aja Nah ini dia, ini adalah Ode Puffong Atau Idiri yang ukuran 50ml Gede banget ini boxnya Warna apa ini, warna ungu Atau biru-biru muda gitu, ada Angel Kemudian Mugler disini Nah disini tuh ada gambar botol perfumnya gimana Nih liat nih, nah ini dia botol perfumnya Ini perfume sebenernya udah lama Cuma gue suka aja nyimpen box-box perfume Ini dia bentukan si Ode Puffong Angel by Mugler 50ml Nah ini, unik banget ya bentukannya Cakep ya, bentukannya bintang kaca gitu Ini dari kaca semuanya Ada detail cutting-annya ya Seperti ini, keliatan kan Futuristik menurut gue nih Cuma karena bentukannya bintang kayak gini Dia tuh gak bisa dibediriin Kalo dia ditaro tuh, dia harus ditidurin kayak gini nih Jadi sebenernya boros tempat sih bentukannya Dan botol ini gak ada tutupnya Ini tuh bukan tutup, ini gak bisa dicopot-copot Langsung aja spray-nya disini Ini yang membuat gue jadinya kayak agak riskan gitu loh Perfume yang di dalam ini tuh menguap Cairannya berwarna apa nih Berwarna hijau-hijau toska atau biru-biru nih Keliatan gak sih? Nah, tuh Ciu, bintang jatuh Ciu Hei goblok Langsung aja ngomongin notes yang ada di perfume ini Di top notes itu dia punya Bergamot, melon, coconut, mandarin orange, jasmine, cassis, cotton candy, dan pineapple Di middle notes-nya dia punya Caraway, jinten, kemudian nutmeg, pala, madu, apricot, blackberry, plum, orchid, peach, jasmine, lily of the valley, rose, dan redberries Lalu di base note-nya gak kalah rame juga Pokoknya dia tuh di setiap stage rame deh Ada tongkabian vanilla, patchouli, sandalwood, amber, musk, coklat, dan caramel Cobain aja Semprotannya sih pendek banget nih Setelah tadi disemprot Gue tuh ngerasain kayak ada aroma buah-buahan Tapi sekejap doang Langsung ada background aroma manis Manis yang menurut gue manis yang Manis cotton candy Manis apa ya Manis-manis madu Manis vanilla Manis semua yang manis-manis tuh kayak bercampur Aroma manis yang gue cium itu kayak aroma manis yang aneh Aroma manis yang kayak bercampur sama aroma tanah basah Aroma tanah yang kayak habis diguyur hujan gitu loh Ini tuh aroma tanah yang pekat banget Jadi kayak berkesan kotor kalo pake perfume ini Menurut gue itu adalah aroma paculian terlalu banyak di perfumenya Mugler ini Dan juga ditambah sama rempah-rempah yang dia pilihkan Rempah-rempah yang aroma tanah-tanah gitu kan Rempah pala lah, ginten lah Itu kan semua kan aroma-aroma earthy ya Aroma-aroma tanah Ditambahin sama paculian Wey, bomb sekali ini aroma tanahnya Ketika gue memakai perfume ini tuh Ada aroma yang sangat tidak nyaman buat gue tuh Selain aroma tanah basah tadi Ada juga aroma balsam Nah aroma balsam ini bertahan lama banget Bangke gak tuh? Jadi kayak pake minyak angin dicampur sama aroma-aroma manis Aneh deh Kacau, kacau Ini perfume diklasifikasikan sebagai aroma yang gourmand Artinya oh aroma yang manis-manis makanan gitu kan Iya sih manis, aromanya manis Gue kecium bau coklat, kecium vanilanya Semua aroma-aroma yang creamy manis tuh kecampur Tapi menurut gue tuh gak ada sih aroma makanan kayak gini Aroma makanan manis dan balsam gitu Jadi penciuman gue nih kayak notes-notes yang ada di dalam perfume ini Ini kayak baku hantam Kayak perang lah Dan akhirnya yang menang adalah aroma spicy Aroma manis yang aneh Aroma balsam Ini perfume emang aromanya manis sih Tapi tidak memberikan kesan yang muda Tidak memberikan kesan yang happy, yang enerjik Enggak Kalo dibilang dewasa sih iya kayak ada aroma yang memberikan dia tuh Sensasinya tuh dewasa banget Ya aroma balsam itu Ya kan itu kan kayak aroma orang tua Ini tuh menurut gue aromanya unik sih Lo bisa benci, lo bisa suka Kalo benci bisa jadi benci banget Kalo suka bisa jadi suka banget Gak ada yang diantaranya Ini cuma hitam dan putih Gak ada abu-abunya Gak bisa loh kalo pake ini Kemudian eh gue suka sih Tapi kadang-kadang enggak Gak bisa kayak gitu Lo tuh harus bener-bener milih Antara lo suka ataupun enggak Oke gue beli ini tuh just for the sake of melatihnya Karena ada melatih katanya di top notes dan middle notesnya gitu kan Tapi gue bingung gue gak kecium aroma melatihnya sama sekali Aroma bungaan yang di dalam perfume ini nih Kalah banget sama aroma manis-manis balsam Bahkan gak ke-detect sama sekali di guenya Aromanya tuh padat Kayak penuh sesak itu menurut gue Bikin gue pusing, bikin gue enak Walaupun di base note-nya perfume ini Dia punya aroma maski dan aroma kayu-kayuan Emang perfume ini tuh kesan hangatnya dapet Karena memang dia spicy banget Cuma kayu-kayuan dan maskinya tuh gagal Untuk membuat perfume ini menjadi nyaman Karena dia typical perfume yang strong Menurut gue ini dia cocok nih dipake sama boss lady gitu Aromanya dewasa, dia powerful Karena typical perfume ini tergolong spicy dan hangat itu cocok banget dipake di malam hari Dia itu wanginya jadi kayak semerbak gitu loh Semerbak bau tanah Dan a big no-no dipake di siang hari ya Awas jangan pake perfume ini di siang hari kayak gue Soalnya ini manisnya kentel, spicinya kenceng Gue pernah ini pake di siang hari Pas makan bareng sama temen-temen gue Di kantin tenda yang panas gitu ya Keringetan, panas matahari kan Paculinya kenceng pula disini kan Udah udah kacau banget gitu Gue kayak ngerasa Makin kotor, makin gak enak, gak nyaman Apa ya Jadi aromanya juga makin bikin pusing kepala kan Gue sendiri aja yang makin gak nyaman Apalagi orang-orang di sekitaran gue kan Gak nyaman juga lah pastinya Aromanya jadi kayak lebay gitu lah Bikin mula juga sih Sebenernya ini aroma perfume offensive banget Buat dipake di kantor Tapi kalo lo mau memaksakan diri pake di kantor Yaudah, gak apa-apa Dua kali spray aja itu udah cukup Bener-bener udah cukup Hati-hati pake perfume ini ya Jangan sampe orang kaget Ngeliat lo apaan nih bau tanah Karena ini perfume-nya berat banget Padat aromanya Ini bukan tipe yang cocok dipake Untuk tiap hari Atau untuk casual daily activities gitu Lalu juga untuk acara-acara malam yang berkesan formal juga bisa Ini juga ada kesan formalnya ya Cocok banget buat mengenang memori itu loh Karena kan makanya jarang-jarang ya Ketika lo pake ini Lo jadi inget nih Waktu itu gue lagi ada acara ini loh Sebenernya udah lama banget ini gue punya perfume ini Cuma dia tuh masih kayak utuh gitu ya Soalnya kalo mau pake perfume ini tuh Gue harus menciptakan mood yang bahagia dulu Menciptakan mood yang bagus dulu Lo baru bisa pake perfume ini Sedangkan mood bahagia Mood bagus itu tuh jarang banget gue temuin Jadi gue jarang banget pake perfume ini Ini nama perfume-nya kan angel ya Tapi tidak menggambarkan aroma malaikat sama sekali Sebenernya gue juga gak tau aroma malaikat tuh bagaimana Cuma disini tuh aroma malaikatnya bau tanah Ngapain malaikat di bawah tanah bu? Ya emang ini tuh daya pahannya tuh luar biasa ya Bisa sampe seharian Lo pake pagi, sore gak usah touch up lagi Gak usah semprot-semprot lagi Kalo lo gak mandi hari itu besoknya lo masih bisa cium aroma lo Kayak gue Daya pancarnya juga monster ya Ketika lo semprot sekali gila men Lebih dari 2 meter seisi ruangan dipenuhi sama aroma tanah Di 6 jam pertama tuh luar biasa banget daya pancarnya Keren-keren banget emang ini si mood blur ini Gue gak denial lah Lalu masuk ke scoring perfume ini Kalo dari packagingnya Wih luar biasa ya futuristik banget Ini gue jenius ini bentukannya 5 dari 5 karena gue suka banget Kemudian juga aromanya Mungkin Mugler harus memikirkan gimana cara membuat dia kompleks Tapi juga enak gitu aromanya Walaupun gue emang apresiasi Gue kasih lo nilai 2,5 dari 5 Aduh kalo daya tahan sama daya pancarnya udah gak usah diomongin lagi ya Monster Keren banget Daya tahannya 5 dari 5 Daya pancarnya 5 dari 5 Congrats Angel Sekian temen-temen review dari gue tentang Angel by Mugler ini Semoga kalian menikmati Terima kasih karena udah mampir ke channel ini Jangan bosen-bosen ya Dengerin gue ngoceh Jangan lupa jaga kesehatan Minum vitamin Pake masker Cuci tangan Pake hand sanitizer Jangan sampe sakit ya Oke Sampai jumpa lagi Di video-video gue selanjutnya Ciao Ciao